Terus perkaya wawasan Anda bersama Teras BBS TV Karena kita masih juga membincangkan Sinergi PT. POS Indonesia dan BACUKEH Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita Kalaupun tadi kita sempat terpotong Saya ingin tahu kesibukan teman-teman yang ada di belakang Biasanya kalau menjelang lebaran ini kan penuh paketan-paketan yang datang Ada tambahan personil enggak Pak? Di teman-teman yang bertugas di bagian paket itu Pak? Oh begitu Pak, jadi kita di belakang itu ada jelas Ada tambahan personil dan mengaturan sif Pak Karena ini proses ini harus terus berlangsung 24 jam Kenapa begitu? Karena agar kita untuk memuaskan pelanggan ya Paket bisa cepat sampai Apalagi di dalam kaitan hal ini menghadapi situasi lebaran Oke jadi artinya memang sudah ada antisipasi Karena ini terjadi setiap tahun Pak ya Setiap tahun Setiap tahun jadi sudah disiapkan Baik tenaganya atau mungkin sistemnya mungkin perlu ditingkatkan lagi itu Pak ya Oke baik, kalau misalkan kita berbicara tentang jenis layanan kiriman Pak dari luar negeri Yang kita tuh cuma paket aja gitu Pak ya Tapi sebenarnya ada berapa macam sih Pak? Kalau kita bicara tentang jenis layanan kiriman Jadi kalau kiriman dari luar negeri sebenarnya ada 3 jenis Pak Ada 3 jenis yang bisa dipilih oleh masing-masing konsumen Yang pertama yaitu pelayanan express mail service Atau bisa disingkat EMS gitu ya Pak EMS Itu waktu tempunya adalah 4 hari Jadi bagi konsumen yang ingin cepat itu bisa memanfaatkan Kemudian juga kita ada layanan paket cepat luar negeri Nah ini waktu tempunya adalah 11 hari Pak Oke berarti ini di bawahnya yang EMS tadi ya Ada lagi yang lebih bawah lagi Yaitu paket biasa luar negeri Pak Ini pun waktu tempunya lama Yaitu maksimal 2 bulan gitu Pak Maksimal 2 bulan Pak ya Karena ini harus dengan kapal laut Pak Oke Tidak dengan kalau EMS itu kan dengan pesawat Baik jadi sekarang ada beberapa pilihan ya Ketika masyarakat ingin mengirim sesuatu dari Ini dari luar negeri atau ke luar negeri? Dari luar negeri dan ke luar negeri Oke jadi bisa keluar dan masuk Pak ya Ini layanan juga sama Pak ya Keluar sama masuk? Sama Jadi 4 hari untuk EMS Kemudian untuk 11 hari untuk paket cepat Paket cepat untuk 11 hari Dan maksimal 2 bulan Dan maksimal 2 bulan Baik saya tidak ingin yang pakai maksimal 2 bulan Kalau saya kirim kue Nanti sudah terlanjur lagi kue saya Pak Oke baik Saya akan coba geser lagi ke Biacuke Pak Kalau misalkan jenis kiriman barang ini Pak Nah Jenis kiriman pak paket Atau barang yang diberikan Fasilitas pembebasan dari Penghutan bea masuk dan pajak impor Ini ada Pak ya? Ada Jadi Pembebasan itu selain diberikan kepada yang nilainya kurang dari 50 USD tadi Bisa juga diberikan kepada Misalnya untuk bantuan sosial Jadi kalau ada lembaga tertentu di luar negeri Mau memberikan bantuan sosial di Indonesia Itu bisa diberikan pembebasan Tetapi sebelum pengiriman harus Mengajukan permohonan kepada Biadan Jukai terlebih dahulu Oke Kemudian barang-barang untuk kepentingan ilmu pengetahuan Buku-buku Alat laboratorium Alat kesehatan Itu bisa mendapatkan pembebasan Oke Tapi sebelumnya tetap mengikuti prosedur harus mengajukan permohonan dulu ya? Mengajukan permohonan melalui KBRI Di negara Negara masing-masing ya? Masing-masing negara asalnya Oke Baik Menarik sekali artinya memang disitu Dari Biaya Jukai juga memprioritaskan ya? Ini juga untuk mendukung program pemerintah juga ya? Kalau misalkan ada bantuan-bantuan sosial Mungkin juga dari NGO di ruang negeri Untuk fasilitas-fasilitas yang sangat dipentingkan ya? Termasuk juga tadi kayaknya prioritas untuk pendidikan Pak ya? Pendidikan iya Pendidikan dan juga kesehatan termasuk juga disitu ya? Iya, kesehatan Oke Museum dan lain Mengapa kita persyaratan untuk Mengajukan permohonan sebelumnya? Karena untuk menghindari penyalahgunaan Jadi kalau ada orang yang mengaku-maku Mengaku-maku bantuan sosial Tapi ternyata disini disalahgunakan Untuk menjaga hal itu Harus ada rekomendasi dari KPRI Benar sekali Oke, baik Jadi memang syaratnya Sebenarnya tidak susah Pak Tapi memang ini untuk Meminimalisir artinya penyalahgunaan tadi ya Hal-hal yang bisa Merubah fungsi Dari kemudahan yang telah diberikan sebelumnya Baik, tentunya kalau kita bicara masalah Pembebasan Kemudian juga tentang pajak impor dan lain-lain Ini menjadi satu hal yang saat ini Nampaknya butuh sosialisasi yang Tetap harus gencar Karena seiring pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Artinya Apa? Antusias dari masyarakat luar negeri Ataupun kita yang mengkirim ke luar negeri pun juga cukup besar Nah disitu Tapi tidak semuanya sudah mengerti dengan Tata cara yang benar Bagaimana mengirimkan barang ke luar negeri Ataupun menerima barang ke luar negeri Nah tidak sedikit komplain Nah ada pengalaman juga Pak Beberapa waktu yang lalu Teman saya mengirim barang Ini tingkatnya masih domestik Sebenarnya masih di Indonesia gitu ya Cuman ini agak susah Karena jenis barangnya ini Dikirim dua kali dikembalikan Dikirim dua kali dikembalikan Begitu ya Tapi ini jenis barangnya Jenis barang yang memang tidak bermerek Seperti hasil-hasil alam Yang cuman dikemas kecil gitu ya Untuk semacam Apa ya Obat kesehatan gitu Pak Obat kesehatan seperti alat bijit apa Untuk minyak bijit atau apa gitu ya Cuman itu dikembalikan